Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel TD tutorial dasito channel kreatif tanpa batas di video kali ini saya akan memanfaatkan kaleng bekas larutan seperti ini dan ini sangat bermanfaat ya bagi rumah anda supaya nanti rumah anda bisa harum dan sangat sangat wangi ya bahwa nya tentu kita akan mengaplikasinya nanti dengan kipas angin ya dan di sini saya terlebih dahulu membuat pola yang seperti ini lalu untuk bagian yang permukaan satu lagi di sini saya akan membuat pola agak sedikit di bawah untuk polanya tidak posisinya tidak sama dengan posisi yang tadi di pola yang pertama setelah dipola lalu selanjutnya saya akan membuat ataupun melubangi di sini saya menggunakan cutter untuk melubangi sobat kreatif bisa menggunakan gunting tapi kayaknya untuk pakai gunting agak kesulitan ya selamat menikmati lalu setelah terbuka set seperti ini sobat kreatif tinggal meluruskan saja untuk bagian yang tadi sudah dipotong untuk bagian yang depan yang atas lalu untuk selanjutnya kita memotong bagian yang bawah dan ini sedikit lebih kecil ya untuk lubangnya berbeda dengan lubang yang pertama dan ini untuk hasil pemotongannya tidak tidak usah dirisakan ya buang saja supaya dia terlubang terlubang sempurna seperti ini seperti ini ya sobat kreatif setelah dilubangi untuk hasilnya lalu selanjutnya saya akan merapihkan bagian yang sudah terbuka di di atasnya itu buat ataupun lubang yang bekas diminum atau jalur untuk diminum di sini saya menggunakan lem bakar untuk merapatkannya supaya supaya nantinya udara tidak keluar ke atas ya supaya udara keluar dan masuknya terfokus di lubang yang tadi sudah dibuat selamat menikmati setelah sekiranya benar-benar terlem terlem sempurna ya sobat kreatif lalu selanjutnya disini saya sudah menyiapkan kawat dan ini kawat bekas dari kabel tembaga ya tembaga tunggal kabel tunggal seperti ini sobat kreatif tinggal mengaitkan saja di kaitan ataupun bekas pembuka dari kaleng ini lalu untuk supaya dia kuat dan tidak goyang-goyang saya menambahkan lemnya untuk di bagian pengaitnya seperti ini supaya nantinya hasilnya lebih mantap sobat kreatif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah proses pengeleman selesai ya dan sudah kering lalu selanjutnya saya sudah menyiapkan pengharum cucian ya dan disini saya menggunakan merk Molto dan untuk varianya saya lupa ya ini kayaknya buang bunga mawar kalau tidak salah dan lalu tuangkan ke dalam kalengnya seperti ini sobat kreatif seperti ini sobat kreatif setelah cairanya dituangkan di dalam kaleng lalu setelah itu disini saya sudah berada di depan kipas angin ya dan ini kipas angin biasa lalu saya akan mencantelkannya dari kipas angin selamat menikmati untuk wanginya itu karena terbawa sama angin ya sobat kreatif dan wangi banget untuk baunya tentu ini akan membuat ruangan di rumah sobat kreatifnya jadi segar dan tidak bau apek ya sobat kreatif terima kasih sudah menyemap jangan lupa untuk dukungannya sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati